Di kameranya buram Pinternya Teddy Cara basa-basi minta warisan Lina Pada Putri Sule Putri Delina Jadi sorotan Suami mendiang Lina Zubaida Teddy Pardiana menceritakan Momen beberapa hari sebelum istrinya meninggal Lina menitipkan bayinya kepada Putri Delina Adapun Putri Delina merupakan anak kedua Lina Dengan suami pertamanya Sule Setelah bercerai dengan Sule Lina Zubaida menikah dengan Teddy Dan dikaryuniai seorang anak yang masih berusia 2 bulan Teddy mengatakan Lina berlinang air mata saat meminta putrinya Menjaga adik-adiknya Lina dan Putri sama-sama berulai air mata Saat itu Lina tengah sakit dan Putri menangis mendengar ucapan ibundanya Beliau Lina pernah bilang Teteh maaf ya mau ngerepotin Jagain adik-adik dan harus siap gantikan mama Ditambun atau kelak kalau mama enggak ada Teteh Putri langsung bilang jangan ngomong begitu sambil nangis Ujar Teddy Seperti disampaikan pada 19 Januari 2020 kemarin Teddy mengatakan Putri sejak lama menginginkan adik perempuan Itulah alasan mengapa Lina menitipkan bayinya kepada Putri Karena teh Putri pernah bilang dan minta kepengen banget adik cewek Pernah kepikir setelah lahir di Swan Dapat adik cewek eh yang keluar laki-laki dedek Verdi Kata Teddy Ia mengatakan keinginan Putri memiliki adik perempuan terbukti Dengan perhatiannya kepada bayi Lina dan Teddy Putri juga tak jarang membelikan berbagai pelengkapan bayi Dengan uang pribadinya Kata teh Putri dia pengen banget adik cewek Biar ada teman dan bisa berbagi Dari pakaian, aksesoris, atau hal-hal yang berbau perempuan Ujar Teddy Ada pun sebagaimana kita ketahui Lina menutup usia pada Sabtu 4 Januari 2020 Putra Lina dan Suliriski Fugan Menganggap meninggalnya sang ibunda Janggal Dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib Itulah guys Basa-basi Teddy Yang masih berharap Tersirat Harapan bahwa putrinya yang masih kecil itu Mendapatkan warisan dari sang ibundanya Yaitu Lina Zubaida Lalu bagaimana mood keren guys? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton